Mas, siapa namanya? Namanya Pak Sotekno Selaku? Selaku pelatih Buyo Sanda Kabupaten Boya Kalau Buyo Lali itu Gimana sebenarnya kondisinya? Untuk perkembangan Buyo Lali Sangat pesat untuk akhir-akhir ini Karena dari setiap Sekolah maupun kampus Sudah memulai membuka prestasi Sehingga untuk Buyo Sanda sendiri Sudah multi-event Bagi Buyo Sanda sendiri Kemudian Ketai Box Ketai Boxing, Muatai Mabur MMA Sudah ditanggapun bersama Ada berapa anggota sih? Ada perkumulannya ada ya? Ada tiga cabang warahga musuh Termasuk musuh Jet Kundo sendiri Musuh Putera Nusantara Dan musuh Bawisidjati di Buyo Kalau anggotanya? Anggotanya sekitar 100 orang Dari berbagai umur? Dari berbagai usia, kategori Dan latar belakang Kalau prestasi di Kabupaten Karangan Kabupaten Belu sudah banyak ya? Sudah mulai bermusuh Terakhir Untuk kategori kami yang main Di Kejones Penes Merai jual tiga tingkat nasional Kalau latihan itu Baring-baring itu apa gimana? Latihan kita kategorikan Sesuai karakter usia Untuk kategori kid Children kita sendirikan Untuk satu minggu nya tiga hari Untuk junior dan senior Satu minggu nya empat hari Maksudnya tersesuai kategori usia Kalau mengadakan event begitu Yang paling bergengsi itu dimana? Yang pernah? Untuk event yang paling bergengsi Di Kampus Universitas Tidak Semarang UNESCO Yang akhir-akhir setiap belakang Pas itu kita menggorsetakan Aga Terserah Terus harapannya apa? Harapannya semoga Usul Sandak khususnya Yang besiknya adalah Jek Kundo Sampung Penusa Bisa lebih dikenal Khususnya di Belali Yang inginnya di Kausnya Sudakarban Supaya nanti alamat Bisa bergabung dengan kita Bisa bestasi Terima kasih